Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Judas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain. Sekarang putra manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jika Allah dimuliakan dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi, aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Saudara dan saudari yang terkasih, injil yang baru saja kita dengar, tentu kita sudah seringkali mendengar isinya. Yaitu saling mengasihi Ternyata saling mengasihi itu bukan saja tanda murid Yesus Tetapi itu adalah satu nilai bagi umat manusia Dulu ketika saya belajar bahasa Mandarin Harus menghafal setiap kata Jadi kalau menghafal setiap kata itu Karena bahasa Mandarin itu dulunya adalah gambar Jadi harus tahu gambar itu asalnya dari apa Nah ketika menemukan satu kata Cinta I Itu unik sekali Jadi kata I cinta itu terdiri dari tiga unsur Yang paling atas itu adalah rumah Di bawahnya rumah ada Sin hati Di bawahnya hati ada Yo Pongyo artinya persahabatan Jadi unsur yang pertama itu Kasih itu harus memberikan suatu perlindungan Kesejukan rasa aman Dari mana rasa aman cinta kasih perlindungan itu Tiba Apabila kita hidup dengan hati Sin Di dalam rumah itu kalau ada hati Maka akan ada cinta Merasa aman saling dikasihi Yang terakhir itu adalah Kesetaraan Kesetaraan Tidak ada yang memaksa Tidak ada yang dipaksa Tidak ada yang menekan Tidak ada yang tertekan Tetapi pada saat ini Itu Hidup sudah Terkontaminasi Oleh banyak hal Sehingga orang Susah lagi untuk Kembali kepada hati Ada satu Pepatah Cina itu Mungkin Ada yang tahu Event 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 Jadi itu Rupanya menjadi prinsip Bisnis Jadi Seberapa banyak uang Seberapa banyak Yang bisa didapatkan Itu ketika saya di Taiwan itu Pepatah itu selalu Diucapkan Itu rupanya menjadi Satu prinsip Mengapa mereka Sukses dalam berbisnis Semua harus Ada Ukurannya Ketika tetapi Ketika ukuran itu Yang dipakai adalah Materi Maka itu akan Menggerus Nilai-nilai Manusia kita Saya 12 tahun Di Taiwan Ketika saya melihat Dulu kehidupannya itu Lebih banyak Harmonis Semakin Kekota Semakin Lebih pada Rasional Apa Semua saja Diukur Dulu ketika Saya di Taiwan Bagian selatan itu Selalu Banyak orang Yang mengundang Romo Kapan main ke rumah Mereka Selalu Mengundang Romo Untuk datang ke rumah Untuk kunjungan Tetapi ketika saya Berpindah di pusat kota Di pusat Taipei Itu Saya mengalami kesulitan Untuk mengunjungi Karena ketika Saya katakan Kapan bisa Mengunjungi Keluargamu Romo Rumah saya Sempit Banyak sekali alasan Rumah saya Sempit Anak-anak saya Tidak di rumah Banyak sekali alasan Menerima Menerima seseorang Menjadi satu Hal yang Memberatkan Bahkan kalau Mengatakan Romo Nanti kita ketemu saja Di Itu di Depan kerja itu Di cafe itu Kita bisa ngobrol-ngobrol Tapi jangan ke rumah Rumah itu Disembunyikan Hubungan keluarga Menjadi Tidak Apa yang menjadi Satu hal yang Utama Saudara-saudara Yang terkasih Pada minggu ini Yesus menekankan Lagi Untuk Saling Mengasihi Kita harus Hati-hati Dengan Apa Godaan-godaan Yang kita alami Sehari-hari Tidak hanya Satu hal Materialistik Saja Tetapi Kesemuan Cinta Satu minggu ini Saya di Ambon Mengunjungi Kepunakan Saya Mereka Banyak cerita Tentang Kerusuhan Ambon Yang terjadi Tahun 1999 Sampai 2011 Dulunya Mereka Saling hidup Berdampingan Secara Damai Tetapi Setelah Kerusuhan itu Mereka Saling Meninggalkan Masyarakat Jadi Dulu Islam dan Kristen Hidup dalam Satu Tempat Tetapi Setelah kerusuhan Mereka Karena takut Memisahkan diri Ketika Banyak Islam Yang Kristen Melarikan diri Menuju ke Tempat yang Banyak Kristen Ketika Banyak Kristen Ada Islam Mereka Takut Mereka Melarikan diri Ketempat Yang banyak Islam Sehingga Sekarang Ada Teritori Tiap Tempat Itu Ini Daerah Kristen Ini Daerah Islam Dan Ketika Satu Hal Yang Terjadi Ketika Kami Melintasi Daerah Islam Itu Ada Satu Kekhawatiran Ketakutan Karena Trauma Trauma Ini Ini Adalah Satu Tanda Hidup Dalam Cinta Kasih Kesemuan Jadi Yesus Mengatakan Saling Mengasihi Bukan Hanya Dalam Kata Kata Tetapi Dalam Perbuatan Marilah Kita Saudara Sekalian Kita Menjadi Umat Kristiani Semoga Menjadi Tanda Cinta Kasih Bagi Bagi Sesama Tanda 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 Terima kasih.